Doa Musa Abdi'ala Tuhan, Engkau lah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkau lah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu, dan berkata, kembalilah, hai anak-anak manusia. Sebab di matamu seribu tahun, sama seperti hari kemarin. Apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia. Mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh. Di waktu petang, lisut dan naik. Sungguh, kami habis lenyap karena murkamu. Dan karena kehangatan amarahmu, kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu. Dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti geluk. Masa hidup kami tujuh puluh tahun. Dan jika kami kuat, delapan puluh tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu, dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah, ya Tuhan. Berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi, dengan kasih setiamu. Supaya kami bersorak-sorai, dan bersuka cita, semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersuka cita. Seimbang dengan hari-hari, engkau menindas kami. Kami, seimbang dengan tahun-tahun, kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu, perbuatanmu, dan semaratmu kepada anak-anak mereka. Ya, kiranya kemurahan Tuhan, Allah kami, atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Terima kasih telah menonton!